Enggak bodoh, serius aku. Astaga Allah, subdenya berubah jadi hantu. Oh my god. Halo guys, selamat datang di channel gue dan kembali lagi dengan gue Arfandi Moko. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, gue bakal bacain lagi cat history seram nih guys. Dan kali ini itu judulnya, Mobil Fan Berhantu Upin Ipin. Sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung, gue mau ingetin dulu kalau ini adalah cerita fiktif, cerita karangan, yang tujuannya itu untuk menghibur dan bikin seram ya guys. Jadi teman-teman harus nonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, gue mau minta tolong nih ke kalian untuk like video ini, subscribe channel gue, dan nyalain lonceng notifikasinya. Supaya teman-teman gak ketinggalan nih dengan video-video aku selanjutnya. Oke deh, langsung aja kita masuk ke cat history seram, yang judulnya itu Mobil Fan Berhantu Upin Ipin. Oke guys, sekarang gue udah masuk di chat WA-nya, dan langsung aja gue bacain ya. Al, kenapa kamu udah gak pernah ke rental PS lagi? Aku gak diizinin keluar sama mama. Ayolah, aku lagi sama Raya nih. Serius, aku gak diizinin. Oke, ini percakapan antara si Al sama Jeff ya guys. Kenapa? Gara-gara si Upin Ipin, kok bisa? Iya. Katanya, ada fan berhantu yang sering putar lagu Upin Ipin Ipin I itu lho. Terus dia suka nyulik anak-anak. Nih, lihat videonya. Ini si Al ngirim video ke si Jeff. Oh my God, ini berarti video fan yang sempat viral itu guys. Ya ampun, kamu masih percaya sama begituan? Gak ada hal begituan Al. Oke, jadi si Jeff ini gak percaya nih guys. Kalau ada mobil fan berhantu. Iya Jeff, tapi mamaku benar-benar khawatir. Soalnya, beberapa malam ini, dia benar-benar ngelihat fan putih itu lewat putar lagu itu. Oke, jadi mamanya si Al ngeliat, oh my God, ini dikirim video lagi sama si Al. Berarti ini video yang direkam oleh mamanya guys. Lihat, mamanya ngeliat mobil fan berhantu. Eh, tapi ini serius. Kata mama sih gitu. Tapi aku juga percaya. Soalnya, aku juga ngedengar suara itu. Oke, jadi si Al ini ngedengar juga guys. Jangan nakut-nakutin deh. Oh, berarti si Jeff mulai takut nih. Aku gak nakut-nakutin. Emang beneran kok. Soalnya, aku sama Ryan sekarang ada di dalam fan putih itu. Dan dia lagi muter lagu itu juga. Oh, jadi si Jeff sama Ryan ini ada di fan itu guys. Oh, bener kan? Ini si Jeff ngirim VN, voice note. Dan lagu itu sama kayak video tadi. Serius? Cepetan kalian turun? Atau loncat? Atau teriak gitu? Al, kayaknya ini fan benar-benar berhantu. Beneran. Jeff, aku sekarang telepon mama aku ya. Biar dia lapor polisi. Jadi si Jeff ini ngaku kalau dia ada di mobil berhantu. Tapi dia balasnya ketawa nih guys. Emotikon ketawa. Kenapa kamu ketawa Jeff? Oke. Santai aja. Aku cuma bercanda. Oh, jadi si Jeff cuma bercanda guys. Kamu emang setakut itukah? Itu gak lucu Jeff. Kalau itu beneran gimana? Al, sampai kapan kamu mau percaya hal begituan terus? Oh, ternyata si Jeff ini gak percaya guys. Dengan mobil van berhantu itu. Dia cuma ngeprank si Al ini. Katanya van itu akan berkeliaran jam 10 malam Jeff. Aku gak percaya, gak percaya aku. Ini si Jeff ketawa. Karena dia gak percaya guys dengan mobil van berhantu itu. Mendingan kalian cepat pulang. Ini udah hampir jam 10 malam. Halah, dasar bocah penakut. Yaudah, dibilangin malah gak percaya. Jadi si Jeff ini emang gak percaya guys. Eh, aku sama Ryan bakal buktiin sama kamu. Kalau van itu hanya bohongan aja. Terserah kamu deh. Oh, jadi si Jeff mau buktiin nih. Ke si Ryan. Kalau itu van emang gak beneran. Nah, ini dia mau buktiin bagaimana nih. Oh, ini si Jeff ngirim foto. Ada van putih gitu guys. Van yang ini kan. Berani banget nih, Jeff ini. Terserah aja. Lagian, van itu kan banyak. Kita gak bisa buktiin. Mana yang berhantu. Dan mana yang enggak. Oh, jadi si Jeff ini bakal buktiin ke si Al. Kalau itu van beneran gak ada. Gak ada van berhantu. Justru itu aku sama Ryan mau nyari van putih berhantu itu. Jujur ya, ini udah 3 kali kami numpang naik van putih itu. Dan sampai saat ini pun aman-aman aja kok. Oke, kalau kalian bisa buktiin van berhantu itu cuma bohongan. Aku bakal keluar main sama kalian. Oke ya, deal. Oke, jadi si Jeff mau buktiin nih ke si Al. Kami udah naik nih di van-nya. Oh, berarti van yang tadi guys yang sempat fotonya dikirim sama si Al. Iya deh. Eh, serius loh. Dia muter lagu itu. Oke, ini si Jeff ngirim voice note. Oh my God. Sama kayak tadi guys. Oh, suaranya. Deru angin ini, Upin-Ipin. Halah. Aku gak mau tertipu lagi sama kalian. Oh, jadi si Al ini nganggap itu bohongan guys. Ini serius. Dan dia udah ngulang lagu ini terus-menerus. Halah. Paling cuman bohongan kalian itu. Oke, ini si Jeff ngerekam voice note gitu guys kayaknya. Oh. Ini suara ketawa wanita. Wih, serem guys. Serem. Kalian mau nakutin aku? Enggak lah. Nakutin apaan sih? Oh, itu voice note-nya dihapus guys sama si Jeff. Itu, kalian ngirim voice note suara perempuan? Apa? Biar aku takutkan. Suara apa sih? Bingung aku. Ini aneh sih. Jeff malah bingung. Itu suara cewek ketawa tadi. Suara cewek apa? Aku gak ngirim apa-apa sama sekali loh. Oh, jadi si Jeff ini ngaku kalau dia gak ngirim voice note guys. Tuh kan. Kalian mau ngeprank lagi? Serius Al? Astaga. Emang ada ya? Tuh. Udah dihapus sama si Jeff. Kalian lihat kan guys? Ada. Tapi kamu udah hapus. Lah. Aneh. Nah, ini si Jeff bilang aneh sama si Al. Jeff. Udah ya bercandanya. Al. Kok dia ngulang lagu ini terus ya? Jadi posisinya si Jeff sama si Ryan ini udah di dalam mobil van yang tadi guys. Yang difotoin si Jeff. Kalian sekarang ada di mana? Di perjalanan? Emangnya belum nyampe? Belum. Kan jarak rental PS dengan rumah kamu deket banget. Itu dia. Aku juga bingung. Kok ngerasa jauh gini ya? Dan gak nyampe-nyampe. Oh, jadi ini mereka naik mobil van itu tapi gak sampai-sampai ke rumahnya si Jeff guys. Kamu bilang kamu naik mobil van putih kan? Coba nyuruh supirnya berhentiin mobilnya. Oke. Oke. Ini supirnya diam doang. Gak ngomong apa-apa. Kalian mau nakutin aku? Enggak bodoh. Serius aku. Astaga al. Supirnya berubah jadi hantu. Oh my God. Ini yang dikirim video sama si Jeff. Katanya supirnya berubah jadi hantu guys. Oh. Itu matanya hitam gitu. Kalian lihat. Apa? Serius? Berarti posisinya ini masih di dalam van guys. Di dalam mobil van. Serius al. Sumpah. Sopir ini ketawa serem banget. Pas dia nengok. Gak ada matanya. Oh my God. Itu matanya katanya gak ada guys. Astaga. Buruan turun dari van itu Jeff. Oh my God. Ini gue juga gak tau ini pranknya si Jeff atau betulan guys. Aku dan Ryan udah teriak-teriak. Udah nyoba buka pintunya tapi gak bisa. Terus dia bawa mobilnya cepet banget. Aku takut banget. Jangan-jangan ini beneran guys. Si Jeff gak nge-prank si Al. Tapi mereka beneran naik mobil van berhantu. Bentar. Aku pergi ke rumah kamu dulu. Aku mau ngasih tau mama kamu. Kalau kamu sama Ryan dalam bahaya. Aduh Al. Ini mobilnya nabrak mobil. Aku sama Ryan luka-luka. Tapi masih bisa jalan sih. Kami coba keluar nih. Karena pintunya udah kebuka. Oh jadi mobilnya kecelakaan guys. Dan si Jeff sama si Ryan berusaha lari dari situ. Cepetan kalian pergi dari situ Jeff. Iya. Kami lagi kabur juga nih. Kalian sekarang ada dimana? Kami kabur ke hutan. Gak tau dimana. Tapi kami udah ninggalin van itu. Syukurlah. Kalian harus cari bantuan. Atau nyari orang buat minta tolong. Tapi Al. Aneh banget loh. Kok kami terus-terusan balik ke fan tadi ya. Oh my god. Ini berarti fannya guys. Yang dinaiki Jeff tadi. Apa maksud kamu Jeff? Aku sama Ryan udah lari menjauh dari van itu. Tapi tetap aja balik lagi. Oh my god. Astaga. Kok bisa gitu? Gak tau juga Al. Oh my god. Berarti mereka lari menjauh dari van itu. Tapi tetap balik lagi ke situ. Astaga. Hantu itu datang. Lari Jeff. Udah. Kami udah lari. Tapi dia berhasil nangkap Ryan. Wujud dia laki-laki. Tapi tubuhnya kurus dan tinggi gitu. Serem banget. Aku takut banget Al. Oh my god. Jadi si Ryan ditangkap sama hantu itu. Oh my god. Astaga. Sekarang Ryan mana? Masih disitu? Dia ngilang. Udah aku cari-cari gak nemu juga. Aku nemu rumah ini nih. Oke. Jadi katanya dia nemu rumah guys. Kayaknya ada suara teriakan. Jangan-jangan itu suara Ryan. Hati-hati Jeff. Ini aku udah mau sampai di rumah kamu. Aku mau bilang ke... Mama kamu. Kalau kamu dalam bahaya. Oke. Ini video dikirim lagi sama Jeff. Kayaknya dia udah masuk di rumah itu guys. Oke. Oh itu. Itu. Apaan? Memang. Jeff. Kamu udah masuk ke rumah itu. Itu rumah siapa? Oh my god. Ini Jeff udah masuk ke rumah yang dia temuin tadi guys. Gak tau juga ini rumah siapa. Aku takut banget. Aku nyesel sekarang. Oh my god. Ini si Jeff. Ketakutan guys. Tuh kan. Terus si Ryan mana? Nah. Eh. Bentar. Oke. Ini video dikirim sama si Jeff. Ryan udah ketemu nih. Oke. Ini kayaknya si Ryan. Oh. Ini si Ryan. Oh. Ini si Ryan guys. Dia kayak. Aneh gitu. Syukurlah. Oke. Ini dikirim. Video lagi guys. Coba lihat di jendela. Ada penampakan. Oke. Astaga hati hati-hati Jeff. Sial. Dia ngejar kami sekarang. Lari Jeff. Lari Jeff. Dan tetapannya kosong. Oh my god. Guys. Jangan-jangan dia udah dimasukin si hantu itu. Astaga. Jeff. Jeff. Kamu harus hati-hati. Itu tempat si hantu yang punya fan putih. Aku. Udah sampai di rumah kamu. Tapi. Gak ada orang. Astaga Al. Si Ryan tiba-tiba hilang lagi. Kok bisa gitu? Oh. Gak tahu. Tadi dia di belakang aku. Eh. Tiba-tiba. Ngelang. Aku mau nyari dia dulu. Jeff. Kamu harus hati-hati. Itu rumah berhantu. Eh. Bentar Al. Aku dengar teriakan keras banget di dalam goa. Aku penasaran. Coba mau masuk ke sana. Jangan Jeff. Bahaya. Ini mama kamu udah dateng. Jeff. Jawab. Oh my God guys. Ya Tuhan Al. Astaga. Ini si Jeff ngirim video lagi guys. Oh my God. Itu apaan kalian lihat? Astaga. Kayak monster gitu. Dia makan kepala orang. Ih. Serem banget. Gila-gila serem. Astaga. Mudah-mudahan aja si. El. Si Jeff ini gak apa-apa. Astaga. Lari Jeff. Dia ngejar aku. Aku lagi nyari tempat sembunyi nih. Tetap sembunyi Jeff. Sekarang kami lagi lacak keberadaan kamu dan Ryan. Bertahanlah Jeff. Tetap sembunyi. Aku udah balik ke rumah tadi. Astaga. Ternyata Ryan udah mati Al. Oh my God si Ryan. Serem banget. Serem banget. Tenang Jeff. Jangan panik. Kamu harus cari jalan keluar dan nyelamatin diri. Al. Ada suara langkah kaki. Oh my God si Jeff denger suara langkah kaki nih guys. Dia makin deket. Oh my God. Al. Dia disini. Tolong. Please Al. Tolong aku. Jeff. Jeff. Jawab aku. Oh my God. Kenapa sih Jeff nih guys. Jeff. Astaga. Keesokan harinya. Polisi Al dan keluarga. Berhasil menemukan tempat mereka. Mereka menemukan mobil van. Oh my God. Ini mobil vannya. Mereka menemukan mayat Ryan. Tanpa kepala. Astaga. Dan mereka menemukan mayat. Mayat Jeff. Yang udah terbakar. Polisi kemudian menemukan beberapa mayat korban. Perempuan. Oh my God. Gila. Serem banget. Dan kalian bisa liatkan. Di endingnya. Si Jeff sama Ryan. Tewas guys. Itu. Kalian bisa lihat tadi ada si monster yang memakan kepala anak-anak. Dan ternyata itu si Ryan guys. Yang dimakan sama monster. Yang ada di goa tadi. Dan si Jeff ditemukan udah hamus terbakar. Gila. Serem banget ini chat history ini guys. Oke guys. Itu tadi chat history seramnya. Dan gimana menurut kalian dengan chat history seram kali ini? Apakah ngeri? Kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa dong. Kalian like video ini. Subscribe channel gua. Dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Supaya ke depannya. Kalian bakal lihat. Gua bakal buat video-video yang lebih seru. Dan lebih seram lagi guys. Jadi pastikan. Kalian tetap stay di channel ini ya. Oke. Terakhir. Gua mau bilang makasih buat teman-teman yang udah nonton. Maafin kalau gua ada salah-salah kata. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.